Polisi menangkap sepasang suami istri di stasiun Pasar Senen, Jakarta pada selasa 27 Desember malam. Keduanya ditangkap setelah diduga mencuri uang senilai 120 juta rupiah. Polisi menyebut uang itu telah digunakan pelaku untuk resepsi pernikahan. Kapolsek Mampang, Perabatan, Komisaris Masuri, mengatakan kedua pelaku berinisial MI dan NH. Keduanya baru saja menikah di Purworejo, Jawa Tengah pada minggu 25 Desember kemarin. Bukannya menikmati bulan madu, MI dan NH kini harus mendekam di penjara. Masuri menjelaskan pencurian itu berawal saat kedua pelaku menemukan sebuah ponsel di kawasan Mampang pada awal Desember. Saat dicek, mereka menemukan layanan mobile banking di ponsel tersebut. Dengan trik yang dimiliki, pelaku berhasil mengakses mobile banking itu. MI dan NH terkejut saat melihat nominal uang yang tersimpan mencapai 120 juta rupiah. Lantaran terkiur, pelaku langsung mentransfer uang tersebut ke rekening NH. Kandidat skrim Polsek Mampang, Perabatan, AKP Budi Laksono menyebut, uang hasil curian itu digunakan untuk biaya pernikahan. Mulai dari seserahan hingga resepsi di kampung halaman mempelai wanita. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan dari pemilik ponsel yang menjadi korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!